Wah mantap pisan ini mah Assalamualaikum bu Sejak ngiringan amengan Mohon Itu larsan pasir agung Pasir gede Pasir gede pasir agung Pasir gede Nah disini Hanya ada dua rumah sahabat tuh Masya Allah untuk suasananya sangat sejuk Sangat segar Mantap pisan Adek punten Pak Lajeng kemantan Oh ngalaawi Mohon Jadi sahabat Kalau untuk di pedesaan mah Biarpun memang tidak menanam Juga ikut merasakan hasil panennya Seperti itu sahabat Wah Luar biasa disini ada Ada curung kecil sahabat ya Tuh Mantap luar biasa Masya Allah Luar biasa sahabat Ada curung kecil ini Tuh Saya sampai lupa belum menyapa sahabat semua ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang kembali sahabat Berjumpa kembali dengan saya di channel Baraya Sumedang Dan apa kabar Sahabat semuanya Saya doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Dimurahkan rezekinya Serta dilancarkan dalam segala urusannya Amin Yarobal Alamin Dan sahabat Dalam kesempatan pagi hari ini Saya akan mencoba untuk Berkunjung ke perkampungan Pasir Gede ya Yang berada di kawasan desa Cimarias Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Jawa Barat Nah Sebelum kita sampai ke kampung tersebut Kita harus melewati area curung disini Dan ini sahabat tuh Jurang sahabat Seperti yang sahabat lihat Nah Seperti yang sahabat lihat Disana tuh ada beberapa rumah Dan itu termasuk kawasan kampung Ciseda ya Ciseda 1 Seperti itu Tuh ada mih juga Mih angkat Mohon Upamika pasir agung teh Teras kapal hiditu mih Upamika Ciseda mihnya Oh Mih Mih paling mantan Cisalak 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 itu paling mantan Oh Tito Mohon 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 Mereka pasir agung Mohon Terasukah paling ditu mih Mohon Nyanak motor tiasa Ya Mohon Mohon Mangat ini Dilajang Apun ten kawagal mihnya Iya Nyanak motor tiasa Ha 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 Wow sahabat Akses jalan memang seperti ini ya Hanya bisa dilalui atau Dilewati sama kendaraan roda 2 saja Panorama alam desanya luar biasa Wow sangat luar biasa sahabat Untuk perjalanannya Barusan saya berada Atau berasal dari sebelah bawah disana sahabat Alhamdulillah kesininya jalannya sudah bagus ya Nah jadi untuk perkampungan Pasir gede Nah kita sudah Mau sampai sahabat di bagian atas disana Nah kalau dari bawah mak kita harus melewati dulu Perkampungan Ciseda ya Merupakan salah satu kampung yang berada di Lembah Jurang Cadas Pangeran sahabat seperti itu Terus melewati jalan Setapak yang hanya bisa dilewati Sama kendaraan roda 2 saja Tapi alhamdulillah sahabat untuk Jalannya mah sudah bagus ya tuh Sudah dicor Tapi ya memang arah ringgi sahabat Kalau bagi yang tidak atau belum terbiasa Nah disini teh Memang bising sama Suara khas perkebunan Binatang perkebunan sahabat Seperti Turais ya Untuk padinya Alhamdulillah Disini mah sudah Memasuki musim panen sahabat Nah jadi sudah Atau akan memasuki lagi musim cangkul disini Masya Allah Gunung Tampomas Tuh Ujungnya masih Atau puncaknya masih Diselimuti sama kabut Masya Allah Tuh sudah memasuki musim cangkul ya Ada beberapa aktivitas warga Yang lagi mencangkul disana Nah itu adalah gunung Tampomas Sama sahabat gunung yang menjadi icon Di Sumedang Seperti itu Masya Allah Nah untuk perkampungannya Berada di sebelah sini sahabat Tuh Kita lanjut saja ya Untuk lebih menyusuri dan mengetahui Seperti apa Suasana perkampungan Pasir gede ini sahabat Nah untuk ke atas juga sahabat tuh Masih ada beberapa rumah Disana Nah saya titik motor disini Di rumah Warga disini ya Karena Memang kalau ke sini mah Kalau lewat dari kampung Ciseda sahabat Dari bawah Itu hanya bisa dilewati Sama kendaraan roda 2 saja Nah sepertinya Untuk ke akses jalan di atas Memang jalan besar sahabat Akses jalan lebar ya Wah Masya Allah Sangat indah bisa Sahabat tuh Panorama alam desanya Cuman memang ini Lagi pada Ti isin Sepertinya sahabat ya Yuk kita lanjut Sahabat nih Ini disini juga Masih ada Beberapa rumah Jadi perkampungan Pasir gede ini Sahabat Jadi suatu kampung Yang masih sangat asri Sahabat Masih sangat alami Terlihat memang Masih banyak Pepohonan yang rimbun Dan tinggi besar Seperti itu Ini bisa dilewati Sama kendaraan roda 2 saja ya Nah disini Hanya ada 2 rumah sahabat tuh Masya Allah Untuk suasananya Sangat sejuk Sangat segar Mantapisan Adek punten Pak Pak Lajang kau mantan Oh ngalah Awi Mohon Depi itu Leresan Lembur Naona Minat ya Pasir gede Desa Cimarias Oh mohon Mohon Mangadilah Yang sepuh Nah jadi Alhamdulillah Sahabat Kita tes Sudah sampai Di kampung Pasir gede Seperti kata sepuh juga Bahwa ini memang Benar kampung Pasir gede Yang berada di Kawasan Desa Cimarias Seperti itu Sepuh barusan Mau Nebang Bambu Katanya Seperti itu Alhamdulillah Sahabat Ini mah Jalan Sudah bagus Duh Ini kita Seakan Mau Memasuki Lorong Apa sahabat Lorong Guha Sepertinya Masya Allah Duh Jadi kita Berjalan Atau Jalan yang sedang Saya lalui ini Berada di Antara Rimbunnya Pepohonan Hutan Bambu Seperti itu Tapi Alhamdulillah Sahabat Lihat Biarpun Memang Berada di Tengah area Rimbunnya Pepohonan Jalannya Pada bersih Jadi setiap Hari ini Disapuin Seperti itu Dibersihin Sahabat Dari jauh Terdengar Suara Kokok Ayam Mendendakan Ciri khas Di Perkampungan Seperti itu Oh Kalau disini Mas Sahabat Banyak Jalan-jalan Ganggang Kecil Menuju Ke Perkampungan Atau Rumah-rumah Warga Disana Waduh Banyak motor Yang lewat Sahabat Oh Sepertinya Yang habis Pulang dari Pasar Sahabat Lewat Ke jalan Disini Seperti itu Untuk Ke atas Masih ada Beberapa rumah Sahabat Kita mencoba Ke bagian Sebelah Sini Kita intip Suasana Perkampungan Terujung Ini Sahabat Yang berada Di Pinggir Lembah Jurang Caras Pangeran Seperti itu Wah Ada Aliran Sungai Juga Disini Tuh Kita lanjut Sahabat Untuk Menyusuri Kampung Pasir Gede Sepertinya Untuk Di atas Akses Jalan Lebar Seperti itu Nah Disini Ada Beberapa rumah Sahabat Masya Allah Ini tanahnya tanah merah Sahabat Alhamdulillah Sebagian memang Sudah rumah-rumah Permanen Assalamualaikum Sepu Sejak ngiringan Amang Apun Tent Ini Larsan Pasir Gede Desa Cimaryas Terus Kapal Ditu Lembur Tent Agung Kene Kapal Kene Apun Tent Ngiring Amang Maka Ternyata Memang Benar Ini adalah Kampung Pasir Gede Atas Sepu juga Barusan Terus Ke Sebelah Sana Perkampung Ini cukup Lumayan Besar Sahabat Seperti Itu Kita Intip Saja Wah Asri Pisan Ini Sahabat Tuh Jadi Memang Kalau Di Perkampungan Yang Masih Asri Yang Memang Masih Alami Masih Terdengar Suara Hewan Perkebunan Sahabat Seperti Itu Suara Turais Adek Kamar 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 Adek Kembar Adek Adek Kakak Bukan Oh Bukan Teman Seperti Itu Kira Kira Adek Kak Sahabat Sekilas Memang Agak Mirip Wajahnya Bukan Bukan Adek Kak Teman Teman Seperti Itu Ini Akses Jalan Jalan Lebar Ke Atas Kalau Dari Atas Bisa Masuk Jalan Lebar Siap Ini Jalan Lebar Masuk Mobil Alhamdulillah Sudah Dicor Juga Biarpun Sudah Agak Rusak Sahabat Masya Allah Nah Disini Sebagian Memang Untuk Padinya Di Sebelah Bawah Ada Area Persawahan Terlihat Ada Sebagian Atau Beberapa Lahan Yang Sedang Degarap Sedang Dipanen Seperti Itu Sahabat Luar biasa Mantap Pisan Masih ada Rumah-rumah Disini Juga Sahabat Tuh Wah Mantap Pisan Ini Assalamualaikum Bu Sejang Ngiringan Ameng Mohon Itu Pasir Ageng Pasir Gede Pasir Ageng Pasir Gedenya Mohon Oh Leras Dan Nami Lembur Mantek Pasir Gede Pasir Gede Mohon Leras Nah Jadi Seperti Itu Sahabat Ini Nama Kampungnya Kampung Pasir Pasir Gede Bunya Kalersan Desa Cimarias Masya Allah Itu Nuju Panen Betul Ibu Kagungan Ibu Kagungan Oh Oh Bada di Ical Oh Gitu Oh Gede Mene Bager Dibagi Bagikan Oh Gitu Oh Jadi Sahabat Kalau Untuk Di Pedesaan Biarpun Memang Tidak Menanam Juga Ikut Merasakan Hasil Panen Seperti Itu Sahabat Jadi Bisa Dibagi Bagi Gitu Bunya Kata Tangi Masya Allah Sahabat Seperti Itu Biarpun Tidak Menanam Tapi Ikut Merasakan Hasil Pertanian Atau Hasil Panen Berbaginya Bunya Mohon Ibu Meniraus Ini Asri Adem Kulan Atau Ditambul Mameran Bu Tiraus Kedana Sarang Sambal Bunya Ngaliwat Gitu Bunya Tuh Jadi Inilah Aktifitas Warga Di Perkampungan Pasir Gede Seperti Itu Alhamdulillah Untuk Warganya Juga Pada Ramah Saya Dibarusan Ditawarin Tawarin Petek Katanya Mau Nambul Katanya Seperti Itu Sahabat Terus Dan Ah Tidak 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 Dibu Masya Allah tuh, jadi sahabat Alhamdulillah Saya disungguh itu, ibu haturnuhun, atunya iya ditampi Abi ngadon nyuhungun wehnya Mohon jejak Allah harin kasirannya, ibu cing kagentasan kuno langkung Ibu cing sara rehat di dia Saya inginkan ameng, cing kagentasan Oh, ibu cing kagentasan Ah, ameng anwe, ibu cing kagentasan Jalan-jalan Terus pemikas sekarang, terus kehanap buka palidionya Mohon, itu ayah gogok, bang itunya Ayah gogok, ayah mau nama-nama Mohon, mohon Oh gitu, tadi aku kurang gogok, gung gua Oh gitu, mohon, mohon Aduh, yang ga dah nyuhungun putih cing kagentasan Mohon, 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 mohon Haturnuhun pisan, haturnuhun pisan Pada lajeng kak serangah, hoyong terang Mohon, mohon Kak pun ternyak, kak langkung ibu haturnuhun pisan Mohon, assalamualaikum Itu alhamdulillah sahabat ya Untuk ciri khas warga masyarakat di pedesaan mah Mereka tuh selalu ramah ya Alhamdulillah, barusan juga di bahanan PT Nah, jadi nanti kita sepulang dari sini Kita nyambal sahabat seperti itu Alhamdulillah ya Buat warga kampung pasir gede Haturnuhun Nah, kesini juga masih ada beberapa rumah sahabat ini Nah, kalau ini mah Akses jalan menuju ke area persawahan Seperti itu Hmm, terlihat memang dari atas dari jauh ini masih Pada dipanen tuh Jadi tidak serentak sahabat untuk Panennya sendiri disini Jadi mungkin Ancaran-ancaran seperti itu Nah, kita turun saja Ke sebelah sini Meng Nah, ini mah sepertinya rumah terujung sahabat tuh Nah, ini jalan menuju ke area persawahan Kita intip sahabat aktivitas warga yang lagi panen Masya Allah Tuh Kita lihat sahabat panorama dan pemandangan alam desa Di kawasan kampung pasir gede ini Yang memang Berada di Apa? Di area bidang tanah yang landai Sahabat, seperti itu Tuh Aduh, Masya Allah Tuh Yang lagi pada ngegebot sahabat disana Lagi pada dibuat Nah, kalau disini mah sahabat Memang Kotur tanahnya atau struktur tanahnya Lamping, sahabat Jadi memang Untuk area persawahnya bergaya hasterasering Ataupun umpak-umpakan Seperti itu Tuh Lagi pada panen, sahabat Ini gak kebayang Ngakutin hasil panennya, sahabat Entah kemana ini Sepertinya harus ke Karayapan Melewati area Sawah yang bergaya hasterasering disini Disini ada aliran Saluran irigasi Seperti itu Wah, untuk kesinima sudah memasuki Musim cangkul Tuh Ada sepuh juga disana Yang lagi mencangkul Ini rumah terujung, sahabat ya Punten Pak, ngirinan ameng, cinta Nujung ngerisakan Macu Ayo belutan, Pak Mana, wik? Oh, gitu Sekedik, pengintannya belutan Diobat Oh, diobat Jadi, sahabat Kalau mencangkul Kalau mencangkul seperti ini Biasanya sih suka banyak Kebelut Katanya ini memang diobat Jadi, tidak terlalu banyak Seperti itu Punya, aku nyali rawa ya, supu Oh, ya 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 Mantap bisa